Fakta guru bakar sepatu siswa hingga muncul klarifikasi Baru-baru ini sebuah video seorang oknum guru yang membakar sepatu siswa di salah satu sekolah menjadi viral di media sosial. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Selasa 8 Februari 2022. Video yang viral tersebut pun kemudian banyak juga ulang oleh akun-akun di media sosial. Berdasarkan informasi yang diunggah ulang oleh akun Instagram at MemoMedsos, diketahui video tersebut diunggah dari pemilik akun TikTok at Slebeu1, yang saat ini akunnya sedang dikunci. Terdapat beberapa fakta yang muncul dari video viral seorang oknum guru bakar sepatu muridnya di sekolah. Berikut ini fakta-faktanya. Sepatu murid dibakar Dalam ugan, video viral tersebut memperlihatkan seorang oknum guru berseragam dan mengenakan jelbab sedang membakar sepatu siswa di pelataran sekolah. Terlihat dalam video itu, ia sedang mengambil dua sepatu yang ada di seram di lantai sekolah dan menuju peralatan sekolah yang dimana sudah ada api yang menyala dan membakar sepatu siswa. Kemudian sepatu yang dibawanya tersebut juga ikut dibakar. Langgar peraturan sekolah Diketahui oknum guru yang bakar sepatu siswa tersebut dikarenakan siswa yang telah melanggar peraturan di sekolah tentang jenis sepatu dan pemakaian kaos kaki. Akibat dari melanggar aturan sekolah, Haris rasa jadi diwajibkan harus pakai kaos kaki putih sama sepatu hitam. Jadi karena melanggar aturan, jadi dibakar. Tulis pengunggah video. Dalam video yang juga dan viral tersebut juga terlihat seorang oknum guru yang membakar sepatu siswa tersebut, disaksikan oleh para siswa yang ada di sekolah tersebut, dibelakang guru tersebut tampak siswa menyaksikannya, dan kemungkinan besar juga dengan siswa yang merekam dan siswa lainnya yang tidak terlihat dalam video. Klarifikasi siswa Berdasarkan unggahan dari akun TikTok 0909 Penguin, yang diduga merupakan siswa yang merekam dan mengunggah video viral tersebut, dirinya membuat klarifikasi atas video yang telah beredar dan viral. Salah seorang siswa laki-laki ini mengungkapkan permintaan maaf kepada pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak keluarga dari guru yang bersangkutan. Dirinya mengatakan bahwa niat baiknya yang hanya ingin mengingatkan agar yang lain tidak melanggar peraturan. Sehingga, video tersebut diunggah untuk mengingatkan bahwa hal kejadian tersebut adalah akibat dari siswa yang telah melanggar peraturan sekolah. Menurut pengakuannya, ia sama sekali tidak mempermasalahkan seguru. Namun, kesalahpahaman muncul dari komentar netizen yang pro dan kontra. Ternyata, video viral tersebut sampai ke tangan keluarga guru yang ada di dalam video. Maka, dari itu, dirinya meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Jadi, saya atas nama siswa Nifil Timbalau, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak keluarga ibu yang bersangkutan. Jika ada banyak pendangan negatif dari para netizen, tapi niat saya hanya mengingatkan agar teman-teman tidak melanggar peraturan. Namun, terjadi kesalahpahaman di video ini, yaitu saya dan ibu yang bersangkutan. Jadi, di sini saya mau klarifikasi mengandai video yang kemarin dengan 3,6 mvware sekira-kira. Jadi, video ini maksud dan niat saya itu baik. Di kolom komentar juga saya sudah jelaskan bahwa video ini menunjukkan akibat dari siswa yang melanggar aturan sekolah. Bahkan, saya tidak mempersalahkan guru tersebut. Namun, para netizen di kolom komentar terjadi pro dan kontra. Video ini memakan FIP ke keluarga ibu tersebut dan keluarga ibu ini melaporkan video ke ibu ini. Mungkin karena ibu tersebut kaget dengan berita ini dan mungkin tersinggung karena berpikir saya menjele-jelekan atau menunggah kesalahan lewat video ini. Jadi, sekali lagi saya mohon maaf yang sebisa-besarnya untuk pihak keluarga atas kesalahpahaman ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati